Baik, selanjutnya pemirsa perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan preservasi dan alih media naskah kuno berusia ratusan tahun di Majene, Sulawesi Barat. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan dan menjaga kerusakan naskah kuno dengan aksara lontar, Arab dan naskah berbahasa Belanda. Sebanyak 23 naskah kuno koleksi warga dan museum mandar Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dilakukan preservasi dan alih media atau digitalisasi oleh tim Perpusnas RI. Upaya pelestarian naskah kuno berusia ratusan tahun ini berlangsung di Museum Mandar, Jalan Raden Suradi, Kecamatan Banggai, Majene. Ratusan lembar naskah ini berisi aksara lontar, Arab dan bahkan ada naskah yang berbahasa Belanda. Keberadaan naskah berbahasa Belanda ini banyak ditemukan di Majene. Lantaran, wilayah ini merupakan ibu kota Afdeling Mandar atau provinsi di zaman India Belanda yang kini wilayah Sulawesi Barat. Kondisi naskah ini ada yang rusak ringan dan juga sedang hingga berat akibat kelembaban serta pengaruh lainnya. Tim Perpusnas RI pun melakukan berbagai perlakuan agar naskah ini tidak rusak dan bisa bertahan lama. Ini ya kita melakukan pelestarian, koleksi museum dan ada beberapa koleksi dari luar museum ya. Jadi pelestarian fisik dan pelestarian informasinya. Kalau fisik itu memang penampakan fisiknya dari koleksi, sedangkan pelestarian informasi, jadi kandungan informasi yang ada di koleksi tersebut, di naskah tersebut yang kita alimediakan, sehingga itu bisa dimanfaatkan lebih panjang. Koordinator lapangan tim Perpusnas RI juga mengatakan pihaknya sebelumnya juga telah melakukan preservasi dan digitalisasi naskah kuno yang ditulis tangan di daun pandan dan kulit kayu. Naskah kuno ini rata-rata berisi kebudayaan setempat yakni budaya mandar. Kalau kita gali lebih jauh, biasanya naskah kuno ini akan berisi macam-macam. Ada tentang pengobatan, ada sejarah, silsila, kemudian juga mungkin cara penghitungan hari. Maksudnya hari baik untuk berlayar, hari baik untuk menantang, itu tanda-tanda alam. Preservasi dan alimedia naskah kuno ini bertujuan agar penggunaannya bisa berlangsung lama dan lebih luas untuk kebutuhan pelestarian budaya dan penelitian. Nantinya hasil digitalisasi tersebut akan diserahkan kepada pemilik, pemerintah Kabupaten Majene dan diunggah ke situs Perpusnas RI. Dari Majene, Silawasi Barat, Irwan Abdul Latif, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.